Intro Pemirsa Lazisnu Jatang, Lembaga Zakat dan Infak NU Jawa Tengah bersama Bank Mega Syariah membagikan zakat kepada para pekerja jalanan. Kegiatan berbagi zakat ini dilakukan untuk membantu meringankan beban warga sekitar menjelang lebaran. Kegiatan pembagian zakat untuk pekerja jalanan di sekitar jalan Dr. Cipto ini dilakukan oleh Lembaga Zakat dan Infak NU Jawa Tengah atau Lazisnu Jatang bersama Bank Mega Syariah di kantor PWN Ujatang Rabu Sore. Warga yang sebagian besar berprofesi sebagai tukang beca telah berkumpul di halaman kantor PWN Ujatang untuk menunggu dibagikannya paket sembako. Dengan tertip warga yang sudah membawa kupon, satu persatu menghampiri panitia zakat untuk mengisi daftar penerima bantuan. Setidaknya ada 20 hingga 30 paket sembako yang dibagikan langsung ke warga. Ketua Lazisnu Jatang, Haji Muhammad Mahsun menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin tiap tahun bersama Bank Mega Syariah. Pada hari ini kita kerjasama antara Bank Mega Syariah dengan NUKR Lazisnu Jawa Tengah membagi sembako untuk para pula hafal pada kesempatan ini yang di kantor PWN Lazisnu, para tukang beca yang ada di sekitar kantor, kita berikan sebagu dari Bank Mega Syariah. Ini kerjasama yang tiap tahun kita lakukan antara Lazisnu dengan Bank Mega Syariah. Terima kasih atas percayaan dari Bank Mega Syariah kepada Lazisnu Jawa Tengah. Pada tahun ini, PT Bank Mega Syariah menyalurkan zakat korporasi tahun 2022 sebesar Rp17,6 miliar dengan menggandeng beberapa lembaga ambil zakat. Di antaranya Lazisnu, Lazismu, Inisiatif Zakat Indonesia, Rumah Zakat, Dompet Do'afa, Las Al-Azhar, Darut Tauhid Peduli, Las JT Arsah, serta platform donasi berbuatbaik.id. Kita perwakilan dari cabang Semarang untuk melakukan zakat dan ini acara rutin tiap tahunnya dan selalu kita mengharapkan tahun ini sih lebih keraikannya 300 persen dari tahun sebelumnya. Karena kita tumbuhnya juga lumayan. Kita harapkan di tahun-tahun berikutnya kita akan tumbuh sesuai dengan pertumbuhan Bank Mega Syariah. Atas kegiatan sosial berbagi paket sembako ini, warga mengaku senang dan terbantu untuk dapat mencukupi kebutuhan pokok. Ini sehari-hari pekerjaannya? Ya, bisa. Kadang dapat penumpang, kadang banyak-banyak. Biasanya bapaknya ini makalnya di mana, Bapak? Ya, di wilayah sini. Wilayah jalan Dr. Cepto. Dr. Cepto. Ini perasanya mendapatkan zakat di mana, Bapak? Ya, senang. Ya, untuk kebutuhan maktaga. Mirza Fiori melaporkan.